Intro Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Lahia Ruki Apa kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Amin Oke seperti biasa 1 bulan sekali Aku share kegiatan belanja bulanan Nah belanja bulanan kali ini tuh Stok untuk bulan Mei ya teman-teman Dan ini aku belanjanya ditemenin Sama anak bujang Sama kakak-kakak ya Kalau Dede Edgar sama Dede Erli itu di rumah Dijagain sama suami aku Gitu ya teman-teman Dan ini aku berangkatnya itu siang bolong Ini sekitar jam 1 kurang gitu lah Pokoknya dan ini panas banget ya Teman-teman Aku paksain aja untuk belanja bulanan sekarang Karena gak ada waktu lagi teman-teman Karena besok itu aku mau Arisan, mau ini, mau itu Ya pokoknya banyak lah kegiatan Jadi yang udah aku paksain aja belanja sekarang Dan memang karena Untuk stok yang ada di rumah juga Udah pada mulai habis gitu Oke mari kita berangkat dulu ya Oke nah sekarang ini aku udah sampai di supermarketnya Nah kalau penonton setia aku pasti udah tau kan Kalau aku belanja bulanan itu disini Paling aku kalau lagi bosan aja sih Belanjanya pindah tempat gitu ya Nah ini aku ambil dulu trolinya Nah trolinya itu sedikit banget gitu ya Aku tanya katanya lagi ada pembenahan Lagi diberesin lah gitu Nah untuk tas belanjanya Nah untuk tas belanjanya aku taro disitu aja Dan memang kalau belanja disini tuh harus bawa tas belanja sendiri ya Karena mereka gak nyediain plastik gitu loh teman-teman Nah di depan kasir ini juga biasanya banyak banget barang-barang display Tapi sekarang lagi kosong Dan memang katanya lagi bener-bener diberesin sih untuk barang-barangnya ke dalam rak gitu Nah belanja kali ini juga aku enak banget ngevlognya Karena sepi banget ya teman-teman Padahal ini tuh awal bulan ya aku belanja Cuman gak tau deh kenapa ya Orang-orang udah pada belanja atau gimana nih Nah kalau kalian gimana udah belanja bulanan belum nih Kalau aku sih dadakan aja ya belanja Kalau udah pada habis ya udah gas kan belanja gitu Nah oke yang pertama ini ke area non-food dulu Ini aku ambil sabunnya anak-anak Ini aku ambil satu aja Karena di rumah itu stoknya masih ada satu Dan memang kalau sabun mandi itu bener-bener boros Karena suka dimainin sama anak-anak kalau lagi mandi ya Terus ini aku ambil cotton bud Satu yang untuk dewasa Terus satu yang untuk anak-anak Jadi aku ambil dua Dan biasanya sih suami aku sih yang boros banget cotton bud ya Nah oke sekarang lanjut lagi Ini aku mau cari sabun ya Sabun mandi Nah ini aku ambil sabun mandi yang merek Nuvo aja Ini aku ambil yang warna biru ini ya Ini enak banget sih wanginya Dan ini aku ambil satu aja Karena memang di rumah itu masih ada stoknya dua sih sebenernya ya Jadi aku ambil satu Terus lanjut lagi ini aku ambil Ini ya obat nyamuk ya Obat nyamuk seperti biasa Gak pernah pindah ke lain merek Aku ambilnya yang pafe Dan ini aku nyari yang warna pink ya Wangi powder gitu Wangi bedak Dan ternyata ada nih Jadi aku ambil aja untuk warna pink Dan ini aku ambilnya dua ya Ini biasanya sih cukup untuk satu bulan ya Oke lanjut lagi Sekarang ini aku ambil Susu UHT Seperti biasa juga Aku ambilnya itu yang warna merah Eh warna pink ya Ini rasa strawberry Terus sama yang coklat Aku ambil sekitar berapa ya Totalnya kayak 50 pieces gitu lah teman-teman ya Dan ini aku mohon maaf ya teman-teman sebelumnya Kalau dubbingnya itu kayak ae-ae gitu Soalnya aku udah beberapa hari ini gak ngonten dan gak dubbing Biasalah kayak capek banget gitu ya teman-teman Jadi kalau udah lama gak dubbing ya begitu deh Kayak kagok-kagok gitu Oke lanjut lagi Nah sekarang ini aku ambil mie instan ya Dan mie instan ini aku ambil cuman mie kuah aja Karena mie goreng itu masih banyak di rumah Aku ambil sekitar 5 atau 6 atau 7 Pokoknya segitulah ya gak terlalu banyak Karena aku sekeluarga tuh kayak jarang gitu loh makan mie instan Oke lanjut lagi Nah sekarang ini aku lagi liat-liat teh Ini aku tadinya mau beli teh cap botol Cuman disini gak ada ya teman-teman Biasanya sih ada Cuman sekarang lagi gak ada aja Jadi aku skip aja untuk tehnya Oke lanjut lagi Nah sekarang ini ke area perbumbuan Nah ini aku lagi cari saus tiram Nah ini aku nemu ya Ini aku ambil satu aja Ini ambil yang merk saori Dan aku ambil yang ukuran besar ya Terus ini aku ambil juga mie spagetti Nah ini cukup banget untuk satu bulan Karena biasanya aku masak spagetti itu satu bulan satu kali Terus ini aku ambil juga untuk sausnya Nah ini ada saus yang chicken sama yang beef Aku ambil yang beef aja ya teman-teman By the way untuk harganya aku gak sebutin ya Teman-teman bisa lihat sendiri aja Disitu ada kok untuk harganya ya Terus ini aku lagi ambil Mau ambil garam ya aku ambil yang ukuran sedang aja Karena di rumah itu garam udah mau habiskan Jadi yaudah aku ambil satu Terus lanjut ini aku mau ambil penyedap rasa ya Ini aku ambil yang ukurannya agak besar sedikit Aku ambil satu aja Dan ini aku ambil yang rasa ayam ya Karena aku lebih suka yang rasa ayam Ketimbang yang rasa daging sapi ya teman-teman Terus ini aku mau ambil bumbu racik nasi goreng Aku cari yang agak pedes Tapi ternyata gak ada Adanya yang biasa Jadi yaudah aku ambil aja 2 peaches ya Dan ini aku mau ambil lagi Untuk bumbu racik sop Ini aku ambil 2 Terus racik sayur asemnya Aku ambil satu Karena aku jarang masak sayur asem kan Oke sekarang ini aku ambil racik tempe Aku nyari juga racik ikan Terus racik ayam Gak ada Adanya yang tempe ini aja Jadi yaudah aku ambil aja itu Terus ini aku juga lagi cari bumbu bambu yang sambal ati Tapi ternyata gak ada Jadi yaudah aku skip aja Nanti belinya lah ya di tempat yang lain aja ya teman-teman Nah lanjut ini aku lagi liat-liat Apa ini? Bumbu kentang ya Nah ini aku ambil satu aja yang rasa keju Nah biasanya anak-anak aku nih yang suka makan kentang pake bumbu gitu Terus ini aku liat-liat lagi untuk bumbu ini ya Tepung serbaguna Nah aku nyari yang ukuran besar Tapi gak ada Dan aku liat ada bumbu yang sajiku ini ya Bumbu tepung Masya Allah Tepung yang sajiku ada yang ukuran besar Cuman aku lebih suka yang racik aja Jadi aku ambil 3 gitu Karena menurut aku yang racik tepung serbaguna ini Crispynya lebih lama gitu teman-teman Nah oke ini minyak goreng aku skip dulu Karena stoknya di rumah masih ada 1 poch gitu ya Ukuran 2 liter Dan disini tuh minyak goreng mahal ya teman-teman Dan gak ada diskon juga Kalau di tempat kalian gimana minyak goreng mahal gak sih teman-teman Boleh komen ya Oke lanjut lagi Sekarang ini aku mau ambil pasta gigi Ini aku ambil yang warna hijau ini aja Ini enak sih Ini yang herbal ya Gak bikin enak gitu di mulut Dan ini aku ambilnya 2 peaches Terus lanjut Ini aku mau ambil sabun pencuci piring Nah sekarang aku tuh boros banget sama yang namanya sabun pencuci piring ya Karena aku sekarang ngepelnya itu pake sabun cuci piring teman-teman Makanya udah beberapa bulan ini kan aku skip Beli sabun Eh sabun pembersih lantai ya Karena ngepelnya pake sabun cuci piring Ini aku ambil 2 aja Merek ekonomi Terus lanjut Ini aku cari sampo Aku nyari yang merek salesan Dan ternyata ini ada Alhamdulillah Ini tuh kalo yang punya ketombe banyak Katanya pake ini Cepet banget hilangnya gitu loh Nah oke sekarang Ini aku cari samponya suami Nah seperti biasa Kalo suami itu enak katanya Pake head and shoulders yang cool Ini aku ambil yang ukuran sedeng aja Ini aku ambilnya 1 ya temen-temen Dan suami aku memang sesering itulah Hampir tiap hari dia kalo keramas ya Nah ini aku gak sengaja ya temen-temen Liat ada saori yang ukuran 1 liter Jadi yaudah ini aku ambil aja Terus yang tadi aku ambil aku tuker Aku taro lagi Dan memang ini harganya sih beda jauh ya Kalo beli online itu harganya 48 ribu Tapi kalo disini harganya 53 ribu kalo gak salah ya Tapi yaudahlah gak apa-apa Beda 5 ribu aku beli aja Daripada aku beli online lama juga kan Yaudahlah aku ambil aja ya temen-temen Terus ini aku baru inget juga Suami aku tuh kalo bikin kopi Suka pake susu full cream Jadi aku ambil juga nih Untuk susu full creamnya beberapa gitu ya temen-temen Nah kenapa ini belanjanya itu kayak Apa ya Kayak mencelak-mencelok gitu temen-temen Karena aku tuh gak fokus sebenernya Aku tuh inget Dede Erli gitu Takutnya Dede Erli nangis gitu kan di rumah Makanya kalo belanja itu Mendingan dibawa semua lah Anak-anak gitu temen-temen Nah ini juga aku ambil susu Ini yang putih ya Aku ambil satu By the way pas disini tuh Suami aku telepon dong Video call Dede Erli Ngamuk bener aja kan Aku tuh gak tenang kalo belanja Tanpa anak-anak ya sebenernya Nah oke temen-temen Untuk belanjanya udah selesai Ini menuju ke kasir aja Untuk bayar Dan belanja kali ini tuh Sebenernya gak komplit-komplit amat ya Karena ini bener-bener aku buru-buru Karena Ya itu tadi gitu Dede Erli tuh udah nangis-nangis kan Di rumah Kasian ya temen-temen Nah kalo untuk Keperluannya anak-anak Seperti diaper Susu Sama tisu basah Itu udah aku beli secara online Nah ini habis ini Aku langsung pulang Temen-temen Dan udah selesai videonya Terima kasih ya Sudah nonton videonya Sampai habis Semoga temen-temen semuanya terhibur Thanks for watching Have a nice day See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax